Assalamualaikum, akhirnya setelah ditunggu-tunggu bakal bus listrik Transjakarta sampai juga nih di Jakarta. Sebanyak 20 bus menyusul, 10 bus telah terpakir di pool perusahaan otobus City Trans Utama yang masih dalam grup PO Mayasari Cijantung Jakarta Timur sejak Senin 2 Agustus 2020. Aksan yang selansir dari detik.com, pihak Mayasari Bakti sendiri belum bisa menjelaskan spesifikasi resmi bus listrik dengan konsep low floor atau lantai rendah tersebut, sebab bus listrik tersebut belum resmi diluncurkan. Namun pihak PT Bakri Autopark selaku distributor BYD di Indonesia memberikan sedikit penjelasan. Seperti diungkapkan CEO Bakri Autopark Dino Ahmad Riyandi, bus listrik tersebut akan menggunakan tipe sasis dan bodi BYD K9 mengacu kepada spesifikasi BYD K9 di Cina. Bus listrik tersebut memiliki jangkauan 250 km dengan pengisian baterai normal 6 jam dan pengisian baterai cepat atau quick charge 1 jam. Jika mengacu pada penjelasan Mayasari Bakti di laman e-katalog LKPP, bus listrik BYD K9 yang digunakan Transjakarta akan dibekali baterai kapasitas minimal 320 kWh atau kapasitas yang direkomendasikan oleh APM untuk dapat beroperasi minimal 200 km per hari selama masa garansi minimal 8 tahun. BYD K9 di Indonesia sedikit berbeda dengan yang beredar di Cina. Salah satunya adalah di Cina menggunakan setir di kiri atau LHD, sedangkan di Indonesia setir kanan atau RHD. BYD K9 yang mengaspal di Jakarta telah menyesuaikan standar bus single lantai rendah untuk pasar Indonesia. Kapasitas penumpang bus single BYD K9 mengikuti regulasi di Indonesia sesuai dengan SUT yang diterbitkan kementerian perhubungan untuk kapasitas bus maksimum GVW 16 ton. Penjelasan tersebut sedikit berbeda dengan keterangan di laman e-katalog LKPP, dimana BYD K9 versi Indonesia adalah model bus listrik lantai rendah berbasis baterai dengan panjang maksimal 13.500 mm dengan jumlah berat yang diperbolehkan GVW maksimal 18.000 kg atau 18 ton. Mengacu pada syarat spesifikasi teknis bus listrik lantai rendah berbasis baterai non-BRT dalam sistem layanan Transjakarta tahun 2021, bus listrik Transjakarta memiliki kapasitas angkut minimal 50 orang dengan asumsi berat standar setiap orang 60 kg. Masih aksannya senukil dari detikko, mengapa 30 bus ini masih impor penuh dari Tiongkok? Alasannya, karena awalnya direncanakan beroperasi di pertengahan tahun ini, maka mau tidak mau proses pengadaan bus pun dipercepat. Satu-satunya jalan adalah mengimpor secara utuh atau completely built up atau CBO. Ya, karena rencananya bus ini dioperasikan saat HUD DKI lalu namun harus mundur. Tapi ke depan mungkin nggak semua full impor, karena bagaimanapun juga komponen lokal harus diperhitungkan. Ekonomi internal juga harus berputar. Dan menurut aksan esen pribadi sih, targetnya nanti di tahun 2030 Transjakarta akan mengoperasikan 10.000 lebih bus listrik. Tentu pastinya semua tidak akan dari Tiongkok. Melihat bus yang sekarang aja, Transjakarta mengoperasikan bus dari berbagai merek seperti Scania, Volvo, Hino, Mercedes, dan Zhongtong yang masih asal Tiongkok. Tentunya kerjasama atau jalinan relasi dengan merek-merek itu pasti akan berlanjut kan? Dan kemungkinan besar bisa juga nih karya anak bangsa sendiri seperti mobil karya MAB atau mobil anak bangsa yang kemarin juga ikut uji coba. Wow, siapa tahu karya anak bangsa bakal dipakai juga. Kita tunggu aja nanti hasilnya. Nah, daripada pusing-pusing, yuk kita dukung dan doakan agar bus listrik segera mengaspal di Jakarta dan dapat mengurangi polusi di ibu kota. Dan kita pun bisa ikut dukung atau berperan aktif dengan terus menggunakan transportasi umum. Terima kasih telah menonton. Mari terus viralkan kebaikan. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe.